bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya semoga saya doa lafiyat dan kita terus bersyukur kepada Allah atas segala yang kita dapatkan pada hari ini baik teman-teman mari kita lanjutkan perkulian kita di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dimana pada hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang faktor-faktor produksi nah ini faktor produksi di pengantar ilmu ekonomi pasti menjadi awal yang penting bagi kita semua khususnya anak-anak ekonomi apalagi kita di peternakan mungkin sekedar mengetahui bagaimana faktor-faktor produksi ini yang menjadi pokok yang menjadi inti dari sebuah produksi perusahaan dimana ketika tidak ada faktor-faktor produksi ini maka tidak akan menghasilkan produk barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat nah sehingga apa itu faktor-faktor produksi secara umum faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa jadi segala sesuatu yang ternyata hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah nilai jual dan nilai guna untuk produk atau jasa yang diciptakan atau dibuat itu adalah faktor produksi secara umum nah jika dilihat dari pengertian ini maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk tersebut maka disebut dengan faktor produksi jadi apapun barang-barang atau proses yang memberikan nilai manfaat nilai guna pada produk suatu produk yang diciptakan maka itu disebut faktor pro-produksi bisa dimanai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan ya nah analogi definisi seperti tadi teman-teman itu kita gambarkan misalnya dengan sebuah buku yang mana buku tersebut tidak mungkin memiliki nilai manfaat atau nilai guna ya jika tidak ada kertasnya ya jika tidak ada lem sebagai bahan mentahnya jadi tidak mungkin pula jika tidak ada karyawan atau tetangga kerja yang membuat buku tersebut ya atau juga tidak ada modal untuk membuat buku membuat apa ya di bagian-bagian buku itu sehingga terbentuk buku ya tidak ada modal ya tidak bisa juga terbentuk sebuah buku kertas lem tenaga kerja dan modal tadi disebut dengan faktor produksi karena menambah nilai manfaat atau nilai jual sebuah buku tadi nah itu teman-teman ya gambaran atau analogi dari faktor produksi karena dengannya maka produk-produk buku tersebut memiliki nilai guna ya oke paham ya sampai disini nah secara khusus faktor produksi adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen atau perusahaan supaya dia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah ya jadi kalau tidak ada faktor produksi ini satu saja tidak ada ya sudah akan terhambat produksi produk atau jasa oleh perusahaan atau produsen jika lihat dari pengertian ini tentu faktor produksi adalah hal yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah perusahaan jika tidak bersedia atau salah satunya tidak ada tidak tersedia atau salah satunya tidak ada maka dipastikan produksi tersebut tidak akan berjalan dan tidak akan menghasilkan suatu produk atau jasa tidak ada jual beli tidak ada pemenuhan keinginan tidak ada pemenuhan kebutuhan kalau sudah begitu ya akan terjadi kerusuhan ya macam-macam itulah pentingnya faktor produksi nah selain itu tadi efeknya selain yang saya sebutkan tadi produksi macet yang akan membuat usaha Anda mendapatkan kerugian padahal perusahaan itu pengennya untung ya mencari keuntungan dan tentunya memuaskan kebutuhan atau keinginan masyarakat bahkan tidak mungkin perusahaan akan gulung tikar ya karena rugi nah faktor produksi harus disediakan oleh produsen sebelum membangun usahanya nah karena itu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapaikan apa sih tujuan-tujuan faktor produksi yang pertama melancarkan produksi barang atau jasa tujuan yang pertama tentu untuk melancarkan produksi produk atau jasa karena semua sarana dan prasarananya sudah tersedia bahkan ini tidak hanya terkait dengan produksi produk saja tetapi juga dengan proses pemasaran teman-teman penggalangan dana modal manajemen perusahaan dan lain sebagainya karena hal inilah maka faktor produksi memang harus tersedia harus ada ya dengan lengkap jangan sampai satu unsur hilang karena bisa rusak segalanya jadi dengan adanya faktor produksi tujuannya adalah untuk melancarkan produksi barang atau jasa yang kedua tujuannya adalah memberi keuntungan pada perusahaan sudah jelas ya karena tadi di awal sudah saya katakan kalau tidak ada satu saja yang macet produksi kalau sudah macet maka akan rugi karena terhambat tidak ada produksi kalau sudah terhambat tidak ada produksi beberapa hari beberapa bulan berapa tahun bahkan tidak ada produksi ya sudah gulung tikar perusahaan tersebut kalau sudah gulung didar efeknya adalah pemecatan tenaga kerja ya banyak hal lah pokoknya nah oleh karena dengan adanya faktor produksi ini tujuannya memberikan keuntungan pada perusahaan yang kedua tujuannya adalah produk sesuai dengan harapan konsumen ya kita ini kan kalau minum susu ya kan susu itu harus ada susunya harus ada gulanya kalau ada tambahan apa berasa apa coklat kah keju misalnya kalau tidak ada salah satunya maka harapan konsumen harapan kita sendiri akan kecewa ya tentang susu tersebut nah sama halnya dengan produk faktor produksi ini ya diperlukan ya diperlukan faktor produksi yang lengkap juga bermutu tinggi ya nah ini lengkap bermutu tinggi jika ini tidak tersedia jangan harap produk akan disukai oleh pelanggan minimal tepat guna dengan kebutuhan mereka ya nah jadi teman-teman harusnya manajemen perusahaan mengarahkan faktor produksi pada titik prioritas harus prioritas karena ini yang bisa mendatangkan kepuasan yang efeknya adalah penjualan bisa meningkat dengan tajam ya itu keinginannya nah lantas apa sih faktor produksi yang dimaksud itu nah faktor produksi yang dimaksud itu adalah yang pertama faktor sumber daya alam teman-teman ya sumber daya alam ini termasuk misalnya bahan mentah nah ini ya kan biasanya perusahaan menggunakan bahan mentah untuk memproduksi barangnya ya misalnya gula berarti bahan mentahnya adalah tebu nah tebu itu harus tersedia nih ya kalau tidak ada tebu yang tidak bisa memproduksi gula atau kita memproduksi perusahaan memproduksi beras ya atau beras olahan apa berarti butuh padi padi harus ada disitu ya itu bahan mentah jadi faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk ya nah bahan mentah inilah yang akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen kalau di peternakan berarti bahan mentahnya nanti akan butuh kalau Anda memproduksi nugget ya atau sosis berarti Anda butuh daging ya daging ayam nah berarti harus ada tuh ketersediaan ayam Anda sebagai perusahaan yang selalu membutuhkan ayam sebagai bahan mentahnya nanti maka Anda harus punya jaringan Anda harus memastikan disana kualitasnya bagus harganya pas dan lain sebagainya itu yang pertama ya faktor sumber daya alam misalnya tadi sudah saya sampaikan udara tanah air hewan tumbuhan mineral dan bahan tambang lainnya kalau di KPC sangat-sangat ada perusahaan tambang KPC yang bahan mentahnya adalah batu bara maka bagaimana ketersediaan batu bara di Kutai Timur di depan tersebut ya nah itulah teman-teman untuk faktor pertama faktor sumber daya alam yang kedua faktor sumber daya manusia ya faktor produksi yang kedua adalah sumber daya manusia atau ada yang menyebut dengan tenaga kerja atau karyawan ya nah SDM ini penting bahkan utamanya adalah SDM karena dengan SDM ini dia bisa mengolah berbagai produk atau jasa yang diciptakan itulah kekuatan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sangat sempurna punya akal ya yang mana makhluk hidup lain tidak punya akal tersebut nah dengan akal dia bisa mengolah dengan baik tuh produksi barang atau jasa dengan dia pandai memanajemen dan lain sebagainya maka produksi barang itu menjadi lancar akhirnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut ya nah itu yang pertama ya yang kedua sorry ya jadi SDM ini tidak bisa digantikan dengan robot ya tidak bisa digantikan dengan robot tetap SDM ini menjadi penting banget apalagi di usaha peternakan SDM ini tenaga kerja manusia ini sangat-sangat-sangat penting ya nah yang ketiga faktor modal nah memang usaha bisa dilakukan tanpa modal ya tanpa modal darinya maksudnya tapi butuh modal dari orang lain ya jadi tetap butuh modal ya teman-teman ya nah sumber daya manusia dan juga sumber daya sudah tersedia tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap yang hasilnya juga tidak akan memuaskan ya nah dalam membuatan produk tentu membutuhkan modal produksi ya ini untuk membeli bahan mentah membeli bahan setengah jadi misalnya alat produksi membayar tenaga kerja menggajinya ya dan lain sebagainya jadi modal ini perlu dimasukkan dalam faktor produksi semakin besar modal yang dimiliki tentu produk lebih bermutu karena SDM SDA dan alat produksi yang digunakan juga tentu hebat ya kalau uangnya banyak kan bisa meng-hire SDM yang berkualitas yang punya skill di situ pasti bayarannya mahal tentunya ya nah inilah modal ya tapi teman-teman nanti Anda akan belajar lagi di Agribisnis Pertanakan betapa modal ini tidak menjadi hambatan utama untuk Anda move untuk Anda bisa terus melakukan sebuah usaha ya ada cara untuk kita mendapatkan modal meskipun kita tidak memiliki modal tersebut ya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan ya tidak mesti harus besar cuman kalau modal besar memang punya keuntungan tersendiri oke itu yang ketiga yang keempat nah ini faktor kewirausahaan jadi banyak para ahli juga memasukkan faktor jiwa kewirausahaan ini dalam faktor faktor produksi kenapa karena kalau tidak ada jiwa kewirausahaan tidak ada jalan juga ini adalah motivation motivate jadi tidak semua orang punya memang jiwa ini sehingga dimasukkan dalam faktor faktor produksi ini dalam kewirausahaan ini kan banyak hal yang dimiliki ada manajemen di dalamnya ada pemasaran di dalamnya jadi sangat lengkap dan luar biasa oleh karena itu faktor ini faktor kewirausahaan ini diperlukan supaya proses produksi berjalan dengan lebih lancar tadi ada manajemen ada pemasaran ada pembukuan ada tentang keuangan di dalamnya sehingga benar-benar ini ada skill yang sangat dibutuhkan dan Anda perlu sekarang mengasah skill ini mulai dari mahasiswa ini asalah skill jiwa kewirausahaan Anda karena ini akan dibutuhkan nanti pasca kampus sekarang kan zaman semakin maju luar biasa diikuti teknologi yang semakin canggih pergaulan yang luar biasa juga skill Anda khususnya jiwa kewirausahaan Anda harus bagus sehingga mulai dari sekarang mulai dari hal-hal yang kecil dulu tidak apa-apa hal-hal yang kecil dulu tidak masalah dan yang kelima ada faktor sumber daya informasi sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting terutama di zaman global saat ini yang mana lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet oleh karena itu pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik sekarang luar biasa mungkin nanti one day ketika zaman semakin canggih ada lagi faktor produksi yang dimasukkan sehingga faktor ini menjadi penting kalau tidak ada akan macet produksi perusahaan nah minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini memang perilaku konsumen ini kan berubah dan kita terbelalak melihat tingkah perilaku konsumen saat ini sekarang kan makanan yang insan meskipun kita tetap bertahan pada segi kemanfaatan tidak boleh hanya mengejar keuntungan saja tanpa memperhatikan faktor bahaya keamanan kesehatan manusia yang menjadi target dari produk kita atau jasa kita jadi jangan sampai karena pengen keuntungan kita bebas menjual barang atau jasa yang mana barang tersebut ternyata membahayakan kesehatan manusia itu tidak boleh juga itu harus tetap diperankan prinsip seperti itu tetapi dengan adanya harus informasi kita tahu bagaimana perilaku konsumen saat ini yang dibutuhkan masyarakat saat ini itu apa sehingga kita bisa menginovasi meng-create kita bisa mengamati lalu kita bisa memodifikasinya itu adalah inovasi nah itu semua faktor-faktor produksi jadi teman-teman di pengantar ilmu ekonomi ini harapannya faktor produksi ini sudah melekat di kepala Anda nanti karena di mata kuliah lain pasti selalu disinggung khususnya mata kuliah dengan saya tentang ekonomi baik itu saja teman-teman pertemuan hari ini yaitu faktor-faktor produksi pertanyaannya jawab di kolom komentar sebutkan dan jelaskan jelaskan disini adalah kasih contoh faktor-faktor produksi yang harus dimiliki oleh perusahaan itu saja Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim selamat menikmati